Halulia puji nama Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di ibadah yang diri berkat ini saudara di pagi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir di Tiberias Kelabaganinias dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung surah live streaming di hari yang indah ini saudara hari pertama di tahun yang baru selamat pagi, shalom jemaah Tuhan, shalom, shalom Tiberias kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan pasti nyatakan mujizat yang baru, amin kehidupan kita semuanya dalam pemeran Tuhan sama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus di awal bulan, di awal tahun kita datang bawa pujian, yang siap menyembah Tuhan kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, haleluya, haleluya mari sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Yesus mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa haleluya Bapak kami yang baik, Bapak kami yang kami sembah di dalam putramu Tuhan Yesus ala roh kudus, ala yang begitu setia bagi setiap kami terima kasih Bapak untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu, untuk berkatmu yang begitu berlimpah kami boleh rasakan, kami boleh saksikan Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan setiap kami di tahun yang lalu hari ini Tuhan, hari yang pertama Tuhan Yesus, kami datang di tahun yang baru ini di hadapanmu beribadah Tuhan Yesus, mencari engkau Allah yang memberkati setiap kami ini respons setiap kami Tuhan untuk kebaikanmu kami mau Tuhan Yesus menaikkan pujian, syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus semata Bapak, engkau baik Tuhan, engkau luar biasa, kiranya berkatmu Tuhan terjadi di ibadah kami pada pagi hari ini kami berdoa dari pertama pertengah hingga pada akhirnya, kuasa Tuhan memenuhi tempat ini kuasa Tuhan melawat setiap kami yang menyembah di dalam rodan kebenaran kami percaya, waktu engkau yang berkuasa yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan ada kuasa sama Tuhan kami percaya di tahun yang baru ini di dalam nama Yesus, ini penyembahan kami Tuhan kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin tepuk tangan yang paling beri ya saudara bagi Tuhan Yesus Kristus haleluya terima kasih sama-sama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan ku aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup ya Allah ku aku hendak bermasmu bermasmu bagimu selagi ku ada katakan sama-sama inilah yang ku rendungkan setiap 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 nyanyan puja dan pengangkungan kepadamu biarlah biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hati ku bersuka karenamu kasih lu tepuk tangan yang paling pria bagi Tuhan Yesus sama-sama Tuhan ku aku hendak aku hendak bernyanyi bernyanyi bagimu selama ku hidup ya Allah ku sama-sama ya Allah ku amin aku hendak bermasmu bagimu selagi kami ada Tuhan selagi ku ada agar tanganmu Tiberias mari mengucap syukur inilah yang ku rendungkan setiap waktu selagi ku nyanyi puja dan pengangkungan kepadamu halelu biarlah manis kau dengar Tuhan setiap kami apa kita berkati kami manis kau dengar Tuhan dan hatiku Tuhan dan hatiku Tuhan ku dan sesuka karena Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama saudara, katakanmu katakan inilah yang kudadukan setiap waktu. Yangnya pujian dan pengaku kepadaku, malis kau dengar, sekenap pujian bagi kau Tuhan Yesus masuk ke dalam hal ini. Manis kau dengar, Tuhan, melihat hati setiap kami menganggap, hati yang kudadukan setiap waktu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah, sambil kata-kata, inilah yang kudadukan setiap waktu. Setiap waktu, hati yang kudadukan dan pengaku kepadaku. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan hati yang kudadukan dan pengaku kepadaku. Dan hatiku bersama-sama. 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 Terima kasih Tuhan Engkau begitu baik-baik itu Engkau begitu merbiasa Engkau yang sangat baik Bagi kami Engkau yang sangat baik Ada hari yang luar biasa Menanggung kemuliaan selalu Haleluya Biarlah manis kau datang Terima kasih Tuhan Khususku luar biasa perbuatan Terima lah ku lihat hati Bahwa benar biasa Bahwa benar biasa Bahwa benar biasa Bagi kami Kau yang datang Bahwa benar biasa Bahwa benar biasa Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Haleluya Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada sukacita Terima kasih Tuhan Inilah iman percaya kami ya Saya dah hidup terjangka dan kebenaran Maka semuanya akan ditambah Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerahnya Besuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerahnya Bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan berkasihmu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan berkasihmu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Saudaraku kembang Saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan berkasihmu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Lebih satu lagi sama-sama Saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan berkasihmu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan berkasihmu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Mari bersuka cita semua Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Kami bersuka cita semua Kami menunjukkan syukur Akan penyertaan Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan kita yang luar biasa Sama-sama kita boleh angkat tangan kita Angkat tangan kita Katakan Tuhan Yesus sayang saya Tuhan Yesus sayang saya Amen Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Setiap kita sudah datang memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Kristus Biar setiap pujian dan sembah kita Boleh menyenangkan hati Tuhan Biar nama Tuhan Yesus saja Yang dipermuliakan Sebelum kita dengar firman Tuhan Di hari yang pertama Di minggu yang baru Di tahun yang baru Di bulan yang baru ini Terlebih dahulu Saya akan membacakan suara gembala Suara gembala Bagi setia kita semua Suara gembala Ibu pendeta Darnia Tipariyaji Dengan judul Meraih kebajikan dari Tuhan Romawi yang pertama Doa pembuka Dalam nama Tuhan Yesus Masuk tahun yang baru Kita dalam hidup Harus memiliki program Program untuk mengutamakan Kerajaan sorga Mengutamakan Tuhan Dan pekerjaannya Matius 6 Ayat 30 sampai dengan 34 Hidup di bumi ini Seperti di sorga Hidup kami diberkati Seperti gelombang laut Yang tidak putus-putusnya Haleluya Amin Romawi yang kedua Meraih kebajikan dari Tuhan Bagaimana kita meraih kebajikan dari Tuhan Satu Selalu merindukan Dan mencintai hadirat Tuhan Masmur 23 Ayat yang ke-6 Raja Daud Mengalami kebajikan Dan kemurahan Tuhan Sepanjang hidupnya Karena Tuhan selalu menyertainya Daud Mencintai hadirat Tuhan Dan selalu memuji menyembah Tuhan Satu Samuel 18 Ayat 14 Masmur 27 Ayat 4 Firman Allah Berkata Di dalam satu Samuel 16 Ayat 23 Berkata demikian Dan setiap kali Apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul Maka Daud Mengambil kecapi Dan memainkannya Saul Merasa lega dan nyaman Dan roh yang jahat itu Undur daripadanya Waktu memuji Dan menyembah Tuhan Maka roh-roh jahat akan pergi Daripada kita Karena pujian dan penyembahan itu Mendatangkan kuasa Tuhan Masmur 24 Ayat 4 Sampai dengan 5 Dua Selalu mencari perkenanan Tuhan Efesus 4 Ayat 29 Sampai dengan 31 Kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan Untuk apa yang harus kita lakukan Atau kerjakan Untuk itu Kita harus membuang segala dosa Dan kenajisan Dan membersihkan hidup kita Izinkan roh kudus Untuk bekerja dalam hidup kita Agar buah roh terpancar Dalam kehidupan kita Galatia 5 Ayat 22 Sampai dengan 23 Bersama dengan Tuhan Yesus Kita dapat menanggung segala perkara Filipi 4 Ayat 13 Kita harus selalu berjaga-jaga Waspada Dan berdoa Agar tidak jatuh Dalam pencobaan Matius 26 Ayat 41 3 Selalu mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Yohannes 21 Ayat 7 Petrus Meninggalkan semua berkat-berkat dunia Dan pergi kepada Yesus Karena Petrus mengasihi Tuhan Lebih dari apapun Di dunia ini Dan Tuhan sangat berkenan kepada Petrus Jika kita belum mengalami kebajikan Harus ada perubahan dalam hidup kita Dan menyelidiki diri kita Apakah sungguh mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Kita memang hidup di dunia Tapi kita harus lebih memikirkan Perkara-perkara yang di atas Romawi yang ketiga Tuhan Yesus mengajar Cari kerajaan sorga Maka semua ditambahkan Firman Allah Di dalam Matius 6 Ayat 30 Sampai dengan 34 Berkata demikian Jadi Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang Kedalam api Tidakkah Ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir Dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kamu khawatir Akan hari esok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Ayat ini Mengajarkan kepada kita A Tuhan Yesus mengajar Jangan khawatir akan hidup kita B Jangan khawatir Akan apa Yang akan kita makan Dan apa Yang akan kita pakai C Mari kita cari kerajaan sorga Maka semua akan ditambahkan D Mari kita senantiasa hidup Di dalam pertobatan Pesan penutup Tuhan Yesus menyerukan Hati kita Untuk setiap kita Boleh dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh satu Di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Kami mengucap syukur ya Tuhan Kalau kami sudah ada di tahun yang baru Di tahun 2023 Mengucap syukur ya Tuhan Yesus Atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Pada hari-hari kami sebelumnya Kami yakin dan percaya ya Tuhan Penyertaan Tuhan yang lebih dasyat lagi Selalu ada buat hidup kami Di tahun yang baru ini ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami percaya ya Tuhan Allah yang kami sembah Adalah Allah yang Immanuel Engkau Tuhan Yesus Yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Terima kasih ya Bapak Sebentar ya Tuhan Kami akan dengar firmanmu Bersabdala bagi setiap kami Ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Apa yang Tuhan mau dari setiap kami Jadikan hati kami ya Tuhan Ladang yang subur Jadi saat firman Tuhan ditaburkan Tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia Tapi dapat bertumbuh Berkembang Dan berbuah-buah Banyak yang terkasih Gembala sidang gereja Tiberias Indonesia Ibu pendeta Darniati Paryaji Dalam penyampaian firman Tuhan Ada kuasa Ada mujizat Tuhan Yang selalu menyertai Terima kasih ya Bapak Ini kami ya Tuhan Yesus Kami siap dengar firman Tuhan Kami berdoa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberia Setiap kita Yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan kita yang dasar Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus Hanya Tuhan Yesus yang layak disanjung Hanya Tuhan Yesus yang layak dimulia Aku sanjung kau di tempat tinggi Sebab engkau imam besar agung Aku sanjung kau lebih dari yang lain Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan Dan ku dapat menyembahmu Dan ku dapat menyembahmu Yesus Lebih sungguh lagi Lebih sungguh lagi Sama-sama kita boleh sanjung dia Ku sanjung Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terkasih Sama-sama kita boleh bangkit berdiri Mari bangkit berdiri Sambung firman Tuhan Kepada yang terkasih Kebalasi dan gereja Tiberiasa Tuhan Yesus yang Ibu pendeta darahnya Dibari ya Jikamit Silakan Untuk menyampaikan Kepada Rambu firman Tuhan Kau nanti Jadi Yang lain Dan ku dapat menyembahmu Yesus Mari kita berdoa Bapak Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Akan hari ini Tuhan Yesus Di hari yang baru Tanggal 1 Januari 2023 Kalau kami ada Sebagaimana adanya sekarang ini Itulah kasih Dan anugerahmu belaka Untuk kami ya Tuhan Yesus Terima kasih Atas Hidup kami Di tahun 2022 Tuhan Yesus Yang sudah berlalu Terima kasih Untuk semuanya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kepada engkau Dan kami Memasuki Tahun yang baru ini Kami berdoa Agar kami Dapat menjadi Anak-anakmu Yang menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus Hidup menyenangkan Engkau Tuhan Yesus Dan saat ini Kami berkumpul Bersama Dengan jemaatmu Di gereja Nias Dan juga Jemaatmu yang lewat Live streaming Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Masuk dalam relung Hati kami ya Tuhan Yesus Biarlah Firman ini Akan membangun iman Bahkan menyembuhkan mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Di tahun yang baru ini Kami akan mendengarkan Firman Daripada Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Salam saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Selamat tahun baru Ya saudara sekalian 1 Januari 2023 Tuhan Yesus Begitu baik kepada kita Apapun yang sudah dihadapi Tahun 2022 Ya sudah berlalu Yang lalu biarlah berlalu Mari kita menghadapi Masa depan Dengan penuh pengharapan Akan Tuhan Dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Akan selalu menyertai kita Ada di dalam kita Dan mengiringi kita Dan menuntun kita Dalam hidup Yang lebih baik Yang penuh pengharapan Dan kasih daripada Tuhan Ya Hari ini saya akan Membawakan firman Tentang rencana dan kasih Allah bagi kita Saudara sekalian ya Rencana dan kasih Allah Bagi kita Di tahun yang baru ini Baiklah kita Ya flashback sedikit Mengapa kita Diciptakan ya Saudara sekalian Sering Kita bertanya-tanya Tentang alasan Hadiran kita di muka bumi ini Mengapa kita berada di muka bumi ini Apa tujuan kita hidup di dunia ini Dan apa yang menjadi pikiran dan maksud dan rencana Allah bagi kita Ya saudara sekalian Maka kita bacakan dari Efesus 1 ayat 3-5 Argo Bacakan dari Efesus 1 ayat 3-5 Efesus 1 ayat 3-5 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Demikian firman Tuhan Ya Efesus 1 ayat 3-5 mengatakan Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Saudara sekalian Ya Jadi hal yang pertama Mengenai rencana dan kasih Allah kepada kita Saudara sekalian Kita harus tahu dulu bahwa Kita dipilih sebelum dunia dijadikan Ya Sebab di dalam dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Nomor satu adalah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tidak bercacat Selah di hadapannya Di dalam kasih Ia telah memilih kita Ya Dalam Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Supaya kita kudus Dan tidak bercacat Ya sudah sekalian Yang lebih jelas lagi di Masmur 139 Argo Masmur 139 Ayat 13-16 dibacakan Masmur 139 Ayat 13-16 Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satupun daripadanya Demikian firman Tuhan Ya Masmur 139 Ayat 13-16 Mengatakan Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku di dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semua tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satupun daripadanya Jadi hari-hari kita ke depan Saudara sekalian Sudah dituliskan ya Saudara sekalian Dalam kitabmu semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Saudara sekalian Jadi kita harus dan selalu perlu Saudara sekalian Untuk memikirkan janji Tuhan kepada kita Saudara sekalian Ingatlah selalu dengan rencana Tuhan Bahwa rencana Tuhan Dan belajarlah selalu optimis ya Saudara sekalian Dan semangat di dalam menghadapi hidup ini Saudara sekalian Situasi apapun ya Yang Tuhan berikan kepada kita Yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita Itu akan tetap baik Ya karena kita sudah dipilih sebelum dunia Jadikan jadi rencana Allah Kita ada di muka bumi ini Adalah rencana daripada Allah Jadi jangan kita memberontak Atau kita tidak percaya kepada Allah Atau kita marah kepada Allah Saudara sekalian Jadi situasi apapun saudara Kita tahu bahwa Tuhan tetap baik ya Dan ia selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi kita Bagian kita hanya percaya Saudara sekalian Percaya dan pelaku firman Sampai pada saatnya nanti Yang mana pelangi kasihnya akan dinyatakan kepada kita Saudara sekalian Janji daripada firmannya itu semua akan nyata pada kita Kalau kita percaya dan kita menjadi pelaku daripada firmannya Saudara sekalian Jadi rencana Allah bagi kita Saudara sekalian Yang pertama adalah Kita dipilih sebelum dunia dijadikan Ya perlu kita tahu bahwa kita ada di muka bumi ini Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan Saudara sekalian Dan hal yang kedua Saudara sekalian Kita baca di Roma 8 ayat 28 Argo Roma 8 ayat 28 Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Demikian firman Tuhan Roma 8 ayat 28 Mengatakan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Saudara sekalian Jadi kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita Yang mengasihi Yesus Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Saudara sekalian Kata turut bekerja Artinya Tuhan dapat menggunakan Segala sesuatu Untuk mewujudkan rencananya Saudara Kita sebagai anak-anak Tuhan Harus menaruh keyakinan Pada kehendaknya Kehendaknya yang menjadikan kita Sedemikian rupa Yang menulis hari-hari kita Begitu luar biasa Saudara sekalian Kita yang sekarang Dalam kondisi apapun Mari percaya Bahwa Tuhan telah Merencanakan semua itu Dengan cukup baik Saudara sekalian Jadi jangan kita mengeluh Atau kita Kecewa Atau bersungut-sungut Saudara sekalian Apapun yang kita hadapi Karena memang kita Dalam hidup tidak dijanjikan Tidak ada masalah Tidak akan mulus-mulus saja Tetapi Masalah apapun yang kita hadapi Kita percaya Tuhan izinkan itu terjadi Dan itu baik buat kita Dan juga Kita percaya Bahwa semua rencana Allah itu Baik adanya Saudara sekalian Pada waktunya nanti Kita dapat mengerti Bahwa kita akan naik level Iman kita lebih besar Lebih tinggi Dan kita juga Lebih kuat Saudara sekalian Dari sebelumnya Saudara sekalian Jika Tuhan Izinkan ada masalah Dalam kehidupan Yakinlah Tuhan begitu baik Membentuk Benjana hidup kita Menjadi indah Dan berarti Lewat tempaan Masalah yang terjadi Pada kehidupan kita ini Ya nanti akan Indah pada waktunya Saudara sekalian Semuanya Saudara sekalian ya Apapun yang kita hadapi Juga dalam tahun 2023 ini Ya Prediksi-prediksi Ya Tapi kalau kita Menjadi anak Tuhan Saudara sekalian Prediksi-prediksi Yang katakan bahwa Ekonomi akan Lemah Dan sebagainya Dan sebagainya Saudara sekalian Ingatlah Bumi dan segala isinya Ini Tuhan yang punya Kita juga Ciptaan Tuhan Dan kita Ciptaan Tuhan Itu dalam rencananya Tuhan Dan kita Percaya Di firman Tuhan Katakan tadi Bahwa semua Rencana Allah Adaya adalah Yang terbaik Bagi kita Saudara sekalian Jadi kita harus Optimis dan semangat Bahwa kita Tidak akan Masuk dalam Masalah yang besar Saudara sekalian Kalaupun ada masalah Tuhan izinkan Kita akan Berkemenangan Saudara sekalian Amin Saudara sekalian ya Jadi kita Dalam masuk ke Tahun baru ini Kita percaya Bahwa semua Rencana Tuhan Indah pada Waktunya Saudara sekalian Hidup kita Dapat dibuat Indah Dan baik Pada waktunya Tuhan Saudara sekalian Nah hal yang kedua Yang pertama tadi Bahwa kita Dipilih sebelum dunia Dijadikan Kemudian Kedua Allah berdaulat Atas kehidupan Manusia Saudara sekalian Jadi Dalam hidup ini Terutama dari 2023 Dengan Prediksi-prediksi Yang ada Saudara sekalian Jangan takut Kita berjalan Bersama Tuhan Ya Ya memang Kenyataannya Di luar negeri Sudah terjadi Ya saudara sekalian Seperti inflasi Ataupun Ya PHK-PHK Tetapi Percayalah Kita anak Tuhan Yesus Kita Seperti Wahyu 6 ayat 6 katakan Tidak akan dirusakan Dan Kalaupun Sesuatunya terjadi Kita percaya Itu Tidak lepas daripada Rencana Tuhan Ya Tidak lepas daripada Perhatian Tuhan Dan Tuhan izinkan Rencana Itu terjadi Dan rencana Tuhan Tetap terjadi Kepada kita Yaitu Rencana yang baik Indah dan baik Saudara sekalian Jadi Prediksi yang ada Kita bukannya tolak Tapi kita tolak Dalam nama Yesus Tidak terjadi Kepada kita Kesukaran tidak terjadi Kepada kita Kesulitan tidak terjadi Kepada kita Apapun kita akan Menangan Saudara sekalian Amin Saudara sekalian Jadi Jalani hidup ini Bersama Tuhan Yesus Berjalan berdampingan Dengan Tuhan Yesus Menjadi pelaku firman Maka semuanya Akan indah pada waktunya Percayalah Nanti di akhir 2023 Kita akan dapat melihat Oh Kita ternyata Memang bersama Tuhan Yesus Kita dapat melakukan Perkara-perkara yang besar Ya Saudara sekalian Amin Saudara sekalian Hal yang ketiga Coba Argo Baca Matius 10 Ayat 29 Sampai 31 Matius 10 Ayat 29 Sampai 31 Bukankah burung pipit Dijual Dua ekor seduit Namun seekor pun Daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Demikian firman Tuhan Matius 10 Ayat 29 Sampai 31 Bukankah burung pipit Dijual Dua ekor Seduit Namun seekor pun Daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu Dan kamu Artinya kita Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu Lebih berharga Daripada Banyak burung pipit Dari sini Kita bisa melihat Ini kata-kata Tuhan Yesus Saudara sekalian Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Ya saudara sekalian Jadi Di tahun 2023 ini Yang kita jalanin Dengan prediksi-prediksi Yang ada Saudara sekalian Kita berdoa Kita berdoa juga Untuk negara Indonesia Untuk damai sejahtera Tidak mengalami resesi Ekonomi Akan Ya Akan berjalan baik Karena banyak sekali Orang-orang Indonesia Yang berdoa Saudara sekalian Kita percaya Saudara sekalian Kita gak usah Di sini Firman Tuhan katakan Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Kata Tuhan Bukankah burung pipit Dijual Dua ekor seduit Namun seekor pun Daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu Jadi semua dalam penjagaan Tuhan Apalagi kita Kata Tuhan Yesus Ya Rambut Di kepalamu pun Terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut Ya Saudara sekalian Hal yang ketiga Semua yang terjadi Di dalam kehidupan ini Saudara sekalian Tidak ada yang kebetulan Karena semua Ada dalam Rencana Tuhan Saudara sekalian Jadi Hal yang ketiga Tidak ada yang kebetulan Karena semua yang terjadi Ada dalam rencana Tuhan Saudara sekalian Ya Jadi kita perlu tahu Dalam hidup ini Kadang-kadang kita Eh kebetulan loh Kita Saya ini Ya sebetulnya itu Sebenarnya semua sudah Dirancang oleh Tuhan Mungkin kita bertemu dengan siapa Mungkin kita mengalami apa Atau apa Jadi tidak ada yang kebetulan Saudara sekalian Semuanya itu adalah Sudah dalam rencana Daripada Tuhan Jika kita paham Dan mau mengerti Bahwa semua sudah Ya Tuhan tetapkan Sesuai dengan rencananya Maka tugas kita adalah Menyerahkan kehidupan ini Sepenuhnya Untuk melayani Tuhan Mengapa demikian Saudara sekalian Di 2 Timotius 2 4 Ayat 1 Sampai 5 Argo boleh Bacakan 2 Timotius 4 Ayat 1 Sampai 5 2 Timotius 4 Ayat 1 Sampai 5 Karena akan datang waktunya Tugas pelayananmu Demikian firman Tuhan Ya 2 Timotius 4 Ayat 1 Sampai 5 Katakan Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku berpesan Dengan sungguh-sungguh Kepadamu Demi pernyataannya Dan demi Kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah Baik Atau tidak Baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala Kesabaran Dan pengajaran Karena akan datang Waktunya Orang tidak dapat Lagi menerima Ajaran sehat Tetapi Mereka akan Mengumpulkan Guru-guru Menurut Hendaknya Untuk memuaskan Keinginan Telinganya Mereka akan Memalikan Telinganya Dari kebenaran Dan membukanya Bagi dongeng Tetapi Kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah Menderita Dan lakukanlah Pekerjaan Pemberitaan Injil Dan tunaikanlah Tugas pelayananmu Saudara sekalian Jadi Di dalam hidup ini Kita tidak akan Merasakan Hidup yang Sepenuhnya Kalau kita Tidak Melayani Tuhan Dalam arti Apapun Keberadaan Kita semua Atau Anda Ya saudara Baik Anda Seorang pengacara Baik Anda Seorang dokter Baik Anda Seorang Penjaga toko Atau SPG Atau Anda Juga Misalnya Ojek online Dan sebagainya Kalau tidak Dalam Melayani Tuhan Atau melayani Sesama Saudara sekalian Melayani Tuhan Tuhan pribadi Dan menyembah Dan menyembah Juga Tuhan pribadi Dan juga Melayani Pekerjaan Tuhan Ya saudara sekalian Melayani Pekerjaan Tuhan Tidak selalu Harus jadi pendeta Melayani Tuhan Artinya Kita mengasih jiwa-jiwa Melayani Tuhan Dan mengasih jiwa-jiwa Ciptaannya Tuhan Karena tidak ada Sesuatu yang cukup Berarti kita lakukan Dalam dunia ini Jika kita Hidup tidak Dilandaskan Dengan menyerahkan Diri kita Untuk melayani Saudara sekalian Melayani Tuhan Dimanapun Kita di Taruh Ya Atau dipercayakan Saudara sekalian Ya seperti tadi Mungkin sebagai Dokter Atau sebagai Apapun lah Profesi apapun Ya saudara sekalian Jadi Beritakanlah firman Anda misalnya sedang Duduk-duduk Omongkanlah firman Tuhan Saudara sekalian Kata-kata Dari Tuhan Yesus Itu akan meneduhkan Bahkan akan Menyelamatkan Bahkan ada kuasa Kata-kata Tuhan Yesus Itu kalau kita Berikan kepada Orang lainnya Saudara sekalian Dalam duduk-duduk Misalnya ngopi-ngopi Atau Dalam kantor Dalam pekerjaan Ya selipkanlah firman Tuhan Saudara sekalian Paling tidak Paling tidak Kita menjadi Injil yang terbuka Yang dapat dibaca Bahwa inilah Anak Tuhan Yesus Kristus Anak Tuhan Yesus Kristus Adalah penuh kasih Penuh dengan Ya kepercaya kepada Tuhan Dan baik Ya saudara sekalian Penuh dengan perbuatan baik Dan penuh dengan perbuatan yang Kebajikan Saudara sekalian Ya Dan dengan optimis Dan semangat Ya kita lakukan ini Motivasi yang baik Maka Tuhan Akan mencurahkan Berkat-berkatnya Kepada kita Anak-anaknya Yang melayani Saudara sekalian Mengapa ini Jadi Tidak ada yang kebetulan Karena semua Terjadi Dalam rencana Tuhan Saudara sekalian Memang semua Tidak ada yang kebetulan Seperti saya Rasakan kemarin Pada hari Natal Siang-siang Saudara sekalian Sama Cucu saya Hanya untuk Menaruh bunga Di satu tempat Saudara sekalian Karena lapar Jadi kita pergi makan Dan kemudian Tidak gimana Cucu saya mungkin Juga WA Argo Ya Dan juga WA Cucu saya yang lain Gitu ya Jadi secara tidak sengaja Jadi kumpul Ya Argo Aristo Keluarganya Dengan Cucu yang lain Jadi seperti kita Natal bersama Padahal Argo bilang sama saya Mama kita jadi kumpul Ya itu kemurahan Tuhan Tidak disengaja Saudara sekalian Jadi tidak ada yang kebetulan Saudara sekalian Karena semuanya Masing-masing sibuk Aristo Melayani Tuhan Argo juga Ke gereja Saudara sekalian Waktu hari Natal Kemarinnya 25 Desember Nah saya selesai Slap streaming Saya ingin menaruh bunga Pada satu tempat Nah kemudian Jadi kumpul Saudara sekalian Jadi tidak ada yang kebetulan Semua itu sudah direncana Semua itu kemurahan Tuhan Dan juga dalam rencana Tuhan Dimanapun saudara Atau kita Dalam keadaan apapun Kondisi apapun Saudara sekalian Kita ditempatkan oleh Tuhan Yakinlah bahwa Kita dipilih oleh Tuhan Saudara sekalian Dan dipercayakan Tuhan Untuk melayani jiwa-jiwa Saudara sekalian Orang-orang yang berada Di lingkungan kita Kita lakukanlah Dengan kasih Saudara sekalian Ya Jadi rencana Allah Bagi kita Saudara sekalian Ya Satu Kita dipilih Sebelum Dunia dijadikan Kita sudah dipilih Ditetapkan Untuk kita ada Di muka bumi ini Kapan kita lahir Berapa lama kita hidup Dan kapan kita dipanggil Itu sudah dalam Rencana Tuhan Yang kedua adalah Allah berdaulat Atas kehidupan Manusia Ya saudara sekalian Jadi Tidak ada Satupun Yang berhak Untuk Menentukan hidupnya sendiri Karena yang Berdaulat atas hidup kita Adalah Tuhan Karena semua yang terjadi Adalah dalam Rencana Tuhan Dan yang ketiga Tidak ada yang kebetulan Saudara sekalian Karena semuanya Ada dalam Rencana Tuhan Juga Dalam hidup ini Kita tidak merasa Hidup kita Top ya Saudara sekalian Artinya top itu Artinya hidup kita penuh Kalau kita tidak Melayani sesama kita Saudara sekalian Di dalam kasih Kristus ya Saudara sekalian Artinya Apapun profesi Kita semua Kita berada Dalam profesi Apapun Layanilah Tuhan Layanilah sesama Dengan kasih Tuhan Dan kemudian Keluarkanlah kata-kata Firman Tuhan Saudara sekalian Dan berbuat baik Dan penuh dengan Kebajikan Saudara sekalian Saya saksikan Waktu saya baru Bertobat Saudara sekalian Saya dari Kepercayaan lain Sebelumnya Saya tidak Mengerti bahwa Seperti ini Akan melayani Saudara sekalian Apalagi ada Gereja Tiberias Tidak kepikir sama sekali Saudara sekalian Nah Begitu saya menjadi Anak Tuhan Ternyata Dengan membaca Firman Tuhan Dengan membaca Firman Tuhan Terus Menerus Membaca Firman Tuhan Terpanggillah Untuk melayani Jiwa-jiwa Saudara sekalian Melayani jiwa-jiwa Bagaimana Ya ingin Orang lain Tahu Bahwa Yesus adalah Allah Yang harus disembah Yesus adalah Allah Itu sendiri Ya Saudara sekalian Jadi Yesus adalah Yang punya Bumi ini Dan isinya Saudara sekalian Jadi Itu Dengan sendirinya Keluar Saudara sekalian Karena Allah itu kasih Jadi kita juga Punya kasih Untuk sesama Kita mau Bukan kita saja Yang selamat Tapi orang lain Juga selamat Itu yang terjadi Pada diri saya Dan Pak Pariyaji Ya Dan Pak Pariyaji Kelihatan sekali Yang tadinya menolak Ya Saudara sekalian Tetapi Waduh Begitu Udah kenal Tuhan Yesus Membaca firman Udah seperti Nggak ada harga diri lagi Saudara sekalian Naik Turin bis Naik beca Ya kita semuanya Aduh Pokoknya bagi-bagi Injil Apa semua Dimana kita pergi makan Apa Selipkan Injil Saudara sekalian Dan dimana kita pergi Kemana kita pergi Kita kasih Injil Ya itu karena ada Dana Tetapi Kalau enggak ya Kita paling enggak Kita Berbuat baik Berbuat kasih Dan ucapkanlah firman Tuhan Sedikit-sedikit Ya Saudara sekalian Bahkan kalau bisa diajak bicara Saksikanlah Tuhan Yesus Saudara sekalian Selamatkanlah jiwa-jiwa Demikian Saudara sekalian Marilah kita di dalam hidup ini Menjadi pelaku Daripada firman Ya Saudara Hidup sepenuh-penuhnya Di dalam firman Tuhan Dan hidup menyenangkan hati Tuhan Saudara sekalian Karena Dalam hidup ini Kita ada di muka bumi ini Ini semua adalah Rencana daripada Tuhan Dan di tahun baru ini Setengah 1 Januari Malah kita mengerti Kita ada Karena rencana Daripada Allah Ya dan untuk selanjutnya Kehidupan ke depan Saudara sekalian Masa depan kita Kita akan selalu penuh pengharapan Kepada Tuhan Tuhan menyertai kita Tuhan memberkati kita Dan mungkin Tidak selalu enak Saudara Tapi percayalah Bukan yang enak-enak saja Yang terjadi Tetapi Kalaupun ada masalah Atau apapun Percayalah bahwa Tuhan selalu ikut bekerja Saudara sekalian Dalam semua permasalahan kita Dia ada Saudara sekalian Dan Tuhan izinkan Itu terjadi Tidak lepas daripada Perhatian Tuhan Dan kita pasti Berkemenangan Saudara sekalian Marilah kita dalam hidup ini Setiap hari bertobat Saudara sekalian Dalam pertobatan Setiap hari Belajar dan belajar Saudara sekalian Ya firman Tuhan Juga belajar Dalam kehidupan ini Dan kemudian Berjaga-jaga Dan waspada Dalam hidup ini Untuk tidak jatuh Dalam dosa Dan kesalahan Saudara sekalian Untuk kita Nama kita Tercatat dalam Kitab Kehidupan Di sorga Supaya nama kita Jangan terhapus Dalam kitab Kehidupan Di sorga Saudara sekalian Nah marilah kita Dalam hidup ini Hidup sepenuhnya Dalam firman Dan selalu menyatu Dengan tubuh Darah Yesus Tuhan Yesus Ada di dalam kita Dan kita pun Di dalam Tuhan Yesus Dan kemudian Kita selalu memakai Minyak urapan Dan kita percaya Pegang wahyu Minyak dan anggur Tidak akan dirusakan Maka kita Akan berkemenangan Saudara sekalian Dan juga dalam hidup ini Kita juga berjaga-jaga Dan waspada Dan kita juga Memanage hidup kita Juga finansial kita Saudara sekalian Untuk kita Tidak Menjadi Salah dalam Salah langkah Dalam memanage Hidupan Saudara sekalian Kalau kita Sudah diberikan Akal budi Jadi kita bisa mikir Apa yang harus kita Boleh lakukan Apa yang tidak Boleh kita lakukan Marilah Saudara sekalian Kita hidup Sepenuh-penuhnya Dalam Tuhan Dan menyidup Menyenangkan hati Tuhan Dan percayalah Kita akan berkemenangan Selalu Selamat tahun baru Saudara sekalian 2023 Tuhan Yesus Memberkati Dan serahkan Kepada Gerizan Yasmu Puji Tuhan Sekali lagi kita Berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Yesus Terima kasih Gembala sidang Yang kami kasih Penita Darnyati Paryaji Firman yang Luar biasa Memberkati kita semua Di tahun yang baru ini Sama-sama bersama Saya katakan Tuhan Yesus baik 2023 Tuhan punya rencana Yang baik Amin Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Yesus Puji Tuhan Saudara Tadi gembala sidang Kita sudah Memberikan pesan Di awal tahun Bahwa Rencana Dan Kasih Tuhan Bagi kita Sungguh luar biasa Amin Maka tadi Ada tiga hal Yang gembala sidang Kita pesankan Yang pertama Bahwa Sebelum dunia Dijadikan Tuhan sudah Memilih kita Jadi Tuhan sudah Memilih kita Sebelum dunia Dijadikan Artinya apa Saudara Sejak lahir Tuhan sudah Punya rencana Yang besar Sejak lahir Kasih Tuhan Kepada kita Sungguh luar biasa Lalu yang kedua Tadi gembala sidang Kita mengingatkan Bahwa Ala berdaulat Atas kehidupan Manusia Jadi apapun Yang akan kita Hadapi 2023 Percayalah Tuhan yang Memegang kendali Amin Tuhan yang Mengatur Setiap langkah Hidup kita Itu sebabnya Kita tidak fokus Kepada keadaan Kita tidak fokus Kepada apa yang terjadi Tapi kita Fokus Kepada Kasih Tuhan Kepada rencana Tuhan yang besar Rencana Tuhan yang Luar biasa Amin Lalu yang ketiga Juga tadi Gembala sidang Kita mengingatkan Bahwa Yaitu kita semua Harus senantiasa Percaya Bahwa Tuhan Pasti Tidak ada yang kebetulan Sudara Setiap hal yang terjadi Dalam hidup kita Semua dalam Kendali Tuhan Semua ada dalam Rencana Tuhan Tidak ada peristiwa Yang kebetulan Semuanya Tuhan Sudah atur Amin Itu sebabnya Mari kita Melangkah bersama Tuhan 2023 ini Sepanjang kita Melangkah bersama Tuhan Kita pasti berjalan Dalam kemenangan Amin Ada satu lagu berkata Bila engkau tak besertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkahku Pimpin langkahku Setiap waktu Berjalan dalam Romu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah Denganku Sudara Kita gak perlu takut Sepanjang kita jalan Sama Tuhan Kita berjalan dalam Rencana Tuhan Apapun yang kita hadapi Kita pasti cakap Menanggung segala perkara Dan kita semua keluar Sebagai pemenang Yang setuju Boleh berikan tebuk tangan Yang beriak buat Tuhan Yesus Maka Sedikit saya menambahkan Sudara Kira-kira rencana Tuhan itu Seperti apa Yang pertama kita baca Masmur 33 Ayat 10 dan 11 Dua ayat kita baca Bersama-sama Dua Tiga Ya Tuhan menggagalkan Rencana bangsa-bangsa Ia Meniadakan Rancangan Suku-suku bangsa Ayat 11 Tetapi Rencana Tuhan Tetap Selama-lamanya Rancangan hatinya Apa Turun-temurun Sama-sama bersama Saya katakan Rencana Tuhan Tetap untuk selama-lamanya Tidak berubah Amin Dunia boleh berubah Tahun boleh berganti Tapi rencana Tuhan Tidak pernah berubah Rencana Tuhan Tetap untuk selama-lamanya Dan rencana Tuhan Turun-temurun Artinya apa Misalkan Abraham Isaac Yaakub Itu sedara Ya mungkin sedara Punya engkong Punya bapak Lalu sedara Rencana Tuhan itu Turun-temurun Tidak bisa digagalkan Oleh apapun Amin Artinya apa Ayat ini mengajar Kepada kita semua Rencana Tuhan itu Seperti apa Yang pertama Rencana Tuhan itu Sempurna Sama-sama bersama Saya katakan Rencana Tuhan Sempurna Amin Artinya apa Gak mungkin gagal Gak mungkin salah Gak mungkin meleset Kasih Tuhan pun Sempurna Kasih orang Bisa berubah Kasih orang Bisa berkurang Tapi tidak dengan Kasih Tuhan Kasihnya Sempurna Apa buktinya Kasihnya Sempurna Dia menerima Dia menerima Kita apa adanya Kita yang dulunya Hidup dalam Kegelapan Kita yang dulunya Hidup dalam Lumpur dosa Tapi dia Membuka tangannya Dia menerima Kita apa adanya Itulah Kasih yang Sempurna Amin Kalau kasih manusia Ada motivasi Orang Mengasih Seseorang Ada motivasi Ada tujuan Yang melekat Di dalamnya Tapi Kasih Tuhan Murni Kasih Tuhan Sempurna Dia menerima Kita apa adanya Amin Kasih Yang Sempurna Telah Kuterima Darimu Bukan Karena Kebaikanku Hanya Oleh Kasih Karuniamu Apa Kau Pulihkan Aku Layakanku Untuk dapat Memanggilmu Bapak Kau Beri Yang Kupinta Saat Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ketuk Pintumu Dan Kau Bukakan Sebab Kau Bapakku Bapak Yang Kekal Takkan Kau Biarkan Aku Melangkah Hanya Sendirian Kau Selalu Ada Bagiku Sebab Kau Bapakku Bapak Yang Kekal Hari ini Jangan ragukan Kasih Tuhan Kasihnya Tidak Pernah Berubah Rencananya Tidak Pernah Berubah Dia Alfa Dan Omega Dia Awal Dan Yang Akhir Artinya Apa Dia Tidak Pernah Berubah Itu Sebabnya Kita Terus Berjalan Bersama Tuhan Terus Ada Dalam Rencana Tuhan Terus Hidup Dalam Kasih Tuhan Sehingga 2023 Apapun Yang kita Hadapi Kita Pasti Diberkati Tuhan Amin Kita Tidak Akan Resesi Kita Tidak Akan Kelaparan Yang Kedua Seperti Apa Rencana Tuhan Kita Baca Bersama Yeremia 29 Ayat 11 Sama-sama Kita Baca Dua Tiga Ya Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Sama-sama Bersama Saya Katakan Hari Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Sudah Sediakan Amin Jadi Tuhan Punya Rencana Atas Pribadi Lepas Pribadi Jadi Saudara Ini Unik Sama-sama Bersama Saya Katakan Aku Unik Di Hadapan Tuhan Amin Jadi Saudara Jangan Pernah Minder Jangan Pernah Berkecil Hati Wah Dia Lebih Hebat Wah Dia Lebih Ganteng Wah Dia Lebih Keren Enggak Di Mata Tuhan Kita Unik Itu Sebabnya Tuhan Ciptakan Kita Spesial Dan Setiap Orang Tuhan Punya Plan Masing-masing Ada Yang Jalannya Jadi Pendeta Ada Yang Jalannya Jadi Pengusaha Yang Pengusaha Jangan Maksa Jadi Pendeta Yang Pendeta Jangan Maksa Jadi Pengusaha Ada Jalannya Masing-masing Ada Juga Memang Pengusaha Akhirnya Jadi Pendeta Dan Ada Juga Pendeta Akhir Jadi Pengusaha Terbolak Tapi Tuhan Punya Rencana Masing-masing Atas Kita Dan Percayalah Rencananya Itu Baik Amin Maka Ayat ini Mengajar Kepada Kita Sebab Aku Tuhan Tahu Rancangan Apa Yang Adaku Ada Padaku Mengenai Kamu Bukan Rancangan Kecelakaan Tapi Rancangan Apa Damai Sejahtera Yang Memberi Hari Depan Yang Penuh Harapan Artinya Apa Yang Kedua Seperti Apa Rencana Tuhan Yang Pertama Rencana Dan Kasih Tuhan Sempurna Yang Kedua Rencana Dan Kasih Tuhan Rencana Dan Kasih Yang Terbaik Sama-sama Bersama Saya katakan Rencana Dan Kasih Tuhan Adalah Rencana Dan Kasih Yang Terbaik Amin Jadi Jangan Ragukan Rencana Tuhan Itu Pasti Yang Terbaik Rencana Kita Bisa Salah Rencana Kita Bisa Meleset Tapi Tidak Dengan Rencana Tuhan Itu Sebabnya Teruslah Berjalan Dalam Rencana Tuhan Teruslah Berjalan Dalam Kasih Tuhan Hidup Dalam Kasih Tuhan Yang Ketiga Seperti Apa Rencana Dan Kasih Tuhan Kita Baca Bersama Di Dalam Yohanes Pasal 6 38 Sampai 40 Turun Dari Sorga Stop Siapa Yang Turun Dari Sorga Yesus Untuk Apa Yesus Turun Dari Sorga Lanjut Bukan Untuk Melakukan Kendaku Tetapi Untuk Melakukan Kendak Bapak Yang Telah Mengutus Yesus 39 Dan Inilah Kendak Bapak Apa Kendak Bapak Yang Telah Mengutus Aku Yaitu Supaya Dari Semua Yang Telah Diberikannya Kepadaku Jangan Ada Yang Sama-sama Bersama Saya Katakan Aku Tidak Mau Terhilang Jangan Sampai Keluarga Terhilang Amin Terus Tetapi Supaya Dibangkitkan Pada 40 Sebab Inilah Kendak Bapak Yaitu Supaya Setiap Orang Yang Melihat Anak Dan Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Hidup Yang Kekal Dan Supaya Aku Membangkitkannya Pada Akhir Zaman Sudah Perhatikan Karena Aku Turun Dari Sorga Yesus Turun Dari Sorga Untuk Apa Cuma Satu Untuk Keselamatan Maka Yang Ketiga Seperti Apa Rencana Tuhan Yang Ketiga Rencana Tuhan Adalah Rencana Keselamatan Jadi Kadangkala Kita Diputer Puter Kadangkala Kita Dibuat Susah Kadangkala Kita Dibuat Bingung Sudara Ikut Aja Jalan Aja Sebab Rencana Tuhan Ini adalah Rencana Supaya Kita Masuk Dalam Keselamatan Amin Maka Itu Tujuan Tuhan Tuhan Tidak Punya Rencana Supaya Sudara Kayak Raya Enggak Ada Sudara Supaya Sudara Punya Segalanya Di Dunia Ini Enggak Kalau Sudara Ada Yesus Sudara Pasti Diberkati Katakan Amin Kalau Sudara Cari Yesus Sudara Pasti Tidak Kelaparan Tapi Yang Utama Rencana Tuhan Adalah Supaya Sudara Dan Saya Selamat Katakan Amin Maka Tadi Seorang Ibu Bersaksi Bersama Anaknya Mamanya Sebelum Dipanggil Tuhan Lihat Tuhan Yesus Dijemput Malaikat Maka Mujizat Terbesar Adalah Ketika Kita Dipanggil Tuhan Kita Dijemput Malaikat Amin Menerita Doktor Rese Pariyaji Pernah Melayani Berapa Orang Sudara Ada Seorang Ibu Sudara Yaitu Sebelum Dipanggil Tuhan Itu Lihat 50 Malaikat Sudara Sampai Dihitung Satu Dua Tiga Jadi Setelah Dijuahkan Pak Pariyaji Dia Lihat Ada 50 Malaikat Jemput Dia Lalu Ada Seorang Bapak Di Bandung Pak Praharstow Sudara Diurapi Minyak Sama Pak Pariyaji Sebelum Dipanggil Tuhan Dijemput Malaikat Ada Banyak Orang Sudara Waktu Diurapi Minyak Akhirnya Dijemput Malaikat Sudara Ini Mujizat Terbesar Jadi Tujuan Hidup Kita Di Dunia Ini Bukan Untuk Memiliki Segalanya Tujuan Hidup Kita Di Dunia Ini Adalah Untuk Tuhan Supaya Suatu Hari Kelat Kita Menghadap Tuhan Dipanggil Tuhan Kita Dijemput Malaikat Kita Pesta Di Sorg Amin Saya Doa 2023 Keluarga Yang Belum Bertobat Tuhan Jumpai Tuhan Selamatkan Saya Berdoa 2023 Keluarga Kita Semua Seisi Rumah Kita Semua Percaya Yesus Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena Itu Tujuan Akhir Kita Agar Setiap Kita Tidak Ada Yang Terhilang Tidak Ada Yang Tertinggal Saya Doa 2023 Saudara Tidak Kelaparan 2023 Kita Tidak Krisis Tidak Resesi 2023 Keluarga Kita Semua Diselamatkan Keluarga Kita Tidak Terhilang Keluarga Kita Mempelayakan Siap Pesta Di Sorga Selamat Tahun Baru Tuhan Yesus Memberkati Kita Berikan Tebuk Tanya Beri Tuhan Yesus Mari Kita Bangkit Berdiri Bersama Sama Kita Datang Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Firman Mu Rok Musim Berlalu Namun Kau Selalu Plihat Raku Kasih Dan Setiamu Tak Pernah Layu Di Hidupku Lebih Luas Dari Samudera Kebaikan Lu Bapak Takkan Habis Di Hidupku Lebih Tinggi Dari Cakrawala Tak Terbataskan Kasih Tumpah Tumpah Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih